Oh ya sih bagi teman-teman yang mau top-up game mobile baik mobile Legends Viva mobile PS mobile dan lain sebagainya silahkan kunjungi at satsuki gaming software disini sudah tersedia di website Instagram shopee dan WA untuk temen-temen yang ingin fast respon atau cepet banget prosesnya itu lewat WA aja cuy wah ini yang pasti itu trusted dan murah banget cuy trusted legal lagi aja oke kita coba lihat di website di website ini wah ini sangat cepet ya prosesnya ini ada arena of valor ke Out of Duty terus Genshin Impact mobile Legends jadi ini nanti langsung via ID dan sangat cepet prosesnya juga ada juga teo via shopee disini teman-teman yang belajar lewat shopee juga trusted yang pasti taris ini pake kunca sudah 10.000 dan ratingnya itu 5 per 5 cuy gimana ini agak terus tadi ada Viva mobile teman-teman yang mau top-up Viva mobile asa jagaskan cuy oke ya langsung aja kita lanjut ke video cuy oke cuy oke loh saudara-saudara berjumpa channel berkona tunyohi apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan dan ya pada video kali ini disini kita akan main dia Viva 22 mobile global version lagi cuy oke yang konten kali disini kita akan meneruskan akan membahas soal TOTS lagi tuh yang sebentar lagi akan muncul pratinjum puncak atau UTOTS yang kemarin itu sudah saya bicarakan Bang koin Viva nya sisanya mau buat apa yaitu untuk jelasin pertukaran puncak atau nuker pemain UTOTS disini itu ada dua pilihan yaitu ada starter UTOTS dan cadangan UTTS untuk starter UTOTS sendiri disini memerlukan 350 poin ultimate terus untuk yang cadangan itu cuma 225 oke nah disini itu cara dapetinnya gimana banget untuk teman-teman yang belum tahu tapi pasti sudah pada tahu cuy dari sini cuy pertukaran cadangan dan pertukaran starter oke disini untuk pertukaran pertukaran itu dibatasi tiga kali pertukaran saja cuy jadi teman-teman tidak bisa nuker semua liga ini cuy walaupun perliga ini kan dapat 50 poin ultimate tetapi cuma dibatasi tiga liga saja cuy jadi nanti teman-teman pilih aja juga yang mana jadi total nanti teman-teman dari pertukaran cadangan pertukaran cadangan ini kita buka satulah cuy walaupun nanti nah ini kita buka satu ya disitu teman-teman setiap satu kali klaim akan mendapatkan 50 jadikan tadi tiga kali ya cuy jadi total mendapat 150 dari ah dari pertukaran cadangan 150 nanti teman-teman sisanya sisanya cari di pertukaran starter untuk pertukaran starter itu sangat simpel hasilnya di sini teman-teman tinggal nuker aja pemain dengan OVR 94 ini belum bisa aja walaupun saya sudah memiliki pemain OVR 94 tetapi belum bisa nuker karena belum saja untuk yang 94 ini teman-teman memerlukan token pertukaran puncak di sini kalau teman-teman itu punya banyak koin dan fokus di UTS teman-teman tuker OVR yang besar aja tapi kalau teman-teman yang memiliki koin sedikit kayak saya mending tuker pemain yang OVR sedikit di sini untuk yang OVR 94 95 ini menurut saya pemainnya itu kan harganya itu lumayan murah seperti Freddino itu cuma 9 jutaan terus Davies itu 4 juta Frimpong 4 juta itu kan lebih murah tetapi lebih boros pertukaran puncak lebih boros ya poin pertukaran puncak kan dapatnya agak susah untuk F2P menurut saya bisa nuker mungkin dua kali atau tiga kali di pertukaran starter OVR 94 ini mungkin ya tapi kalau dapetin yang starter UTS menurut saya mustahil lah cuy mustahil sekali ya karena dapatnya cuma sedikit cuy kita contohin aja ya di Liga 1 cuy mungkin teman-teman bisa bisa ngeklaim sampai 95 95 itu cuma dapat 200 94 cuma dapat 100 padahal nukernya yang 94 aja butuhnya 400 itu tapi kalau teman-teman yang top-up dikit-dikit kayak saya bisa keklaim Zimbabwe bisa keklaim si Ronaldo itu tadi aja kan dapat 1000 dapat 1100 itu dapat banyak-banyak jadi poin saya itu kenapa kok banyak ya tukernya kan Ronaldo Heer si De Bruyne sama Muhammad Salah dan yang sisanya sisanya itu cuma tuker pemain-pemain yang 94 95 sama si 94 95 jadi dapat 3500 lagi mungkin besok bisa nambah dikit di seri A mungkin jadi 3600 lagi jadi itu diperhitungkannya kalau teman-teman yang ingin ngirit poin ultimate ngirit pertukaran punca ngirit pertukaran punca ini teman-teman tukar OVR besar tapi harganya mahal harganya mahal tapi kalau teman-teman yang ingin murah tetapi dapatnya poin poin ultimate nyantinya itu lebih sedikit tukar yang 94 cuy banyak kan yang OVR tapi kalau teman-teman misal ya teman-teman itu mau nukerin pemain OVR 98 misal ya cuy itu adanya kan mahal banget cuy tapi dapetnya juga banyak dapetnya juga banyak untuk poin ultimate dapat 125 cuma menggunakan 800 poin punca ya itu lebih ngirit cuy tapi kembali lagi lebih mahal banget cuy lebih mahal banget ya jadi ya teman-teman pilih aja sesuaikan dengan kondisi teman-teman misal koinnya banyak juga pilih yang OVR besar poin dikit poin cilaji nggak usah dipaksain ya nggak usah dipaksain cuy oke di sini kita akan perlihatkan dulu untuk pertukaran cadangan saya tuh sudah ngumpulin beberapa pemain teman-teman lihat sendiri koin Viva saya ya yang kemarin setelah kita poster si siapa netpad itu 80 juta sekarang tinggal 47 juta karena saya sudah beli-beli pemain yang OVR 94 cuy dan pemain-pemain yang pertukaran cadangan cuy oke di sini kenapa bang misalnya kita kan ntar kita ke Uber it eh kok sini sih anjir coba ini ya paling nyebelin akhirnya gini ya di ngulang-ngulang ke sana kemari ya di nah misalnya gini ya di misal eh mana-mana update kunjungi pertukaran nah ini itu saya aslinya sudah memiliki pemain OVR 989 pemain pemain OVR 90-91 pemain OVR 93 itu saya sudah punya cuy tetapi kenapa tidak muncul di sini karena belum saatnya sih masih kita masih nunggu sekitar 6 hari lagi jadi sabar ya Jadi jangan dikira ini bak memang belum saatnya memang belum saja jadi teman-teman itu kumpulin aja pemain-pemain yang tidak diperlukan jadi tiga Liga ya kalau saya kalau saya kan pula mau nuker yang Liga Blueberry sama Liga cadangan eh komunitas dengan komunitas terus Premier League saya akan nuker tiga Liga itu Cuy karena saya sudah memiliki pemainnya ya sudah saya contohin cuy jadi menurut saya carilah sekarang aja mumpung-mumpung masih tiga hari lagi masih banyak yang jual cuy takutnya besok di akhir-akhir atau di pas acara itu banyak yang nggak jual kan pusing cuy pusing kalau saat itu dan saya kan salah satu konten kreator Viva cuy kalau nggak bikin konten segera nanti keselolak cuy jadi saya harus siap sedia tiga dari sekarang Oke contohnya yang Liga oberit jauh berit disini kan saya sudah memiliki pemain OVR 90 89 itu 5 biji cukup ya cuy 5 biji terus pemain OVR 90 itu ini banyak banget cuy punya tiga pas ya terus pemain OVR 91 plus itu ada 90 ini 1 2 3 yang 92 nggak ada cuy dan buat mana eh buat man ini jadi anu ya komunitas jadi saya baru berisi Nuno Mendez tapi belum ada yang jual cuy jadi saya contohin yang komunitas aja ya komunitas saja buat man ini komunitas cuy aslinya tuh kalau komunitas nggak bisa di filter aja ya yang komunitas saya sudah punya seri sudah punya si buat man ini kan cukup OVR 93 cuma butuh satu dok cuy jadi udah cukup ya jadi udah cukup udah bisa nukerin pemain bisa nukerin poin ultimate yang 50 itu cuy ngumpulin aja yang Liga Inggris kita cek Liga Inggris ah ini kenapa sih sih eh ini enggak panjir aja 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 Oke Liga Inggris terus TOTS di sini saya sudah memiliki RAM sudah 5 biji terus Saka itu punya 123 3 biji pas ya 90 plus itu 3 biji 95 plus 5 biji terus 91 plus di sini saya sudah punya 3 biji dan 95 plus 93 plus ada si rodi jadi sudah bisa nukerin yang cadangan primer league untuk yang komunitas saya juga sudah punya cuy tapi komunitas kan nggak bisa di filter ya jadi ini tadi kemak tadi kan saya sudah ada si bootman 93 plus terus ada si Mitchell ini terus Liga mana lagi enggak bisa di filter sayangnya untuk yang komunitas ini kenapa sih eh komunitas Liga Liga komunitas mana juga ada kan enggak ada juga komunitas nggak ada jadi yang saya mau tuker komunitas untuk untuk Liga Uber Eats saya cuma tinggal satu lagi duit kurang yang 93 plus yaitu si Nuno Mendez ya Nuno Mendez nah ini tuh ada yang mau jual anjir ini malah ada yang mungkin tak tingkatin lagi Nuno Mendez ini sudah mulai sulit sudah mulai suri teman-teman lihat sendiri sudah susah untuk dicari sudah susah untuk dicari ya jadi segeralah jadi mempersiapkan diri ya dan untuk yang starter starter saya sudah beli pemain OV 94 itu juga lumayan banyak kita program LTS 94 tapi belum belum semuanya belum habis poin pertukaran puncak saya sudah saya hitung ini saya sudah beli si Frimpong Davis 2 biji so many 2 biji jadi lima biji ya jadi membutuhkan pertukaran puncak 2000 ini harganya sudah mulai naik saya belinya itu sekitar tiga jetik nggak sampai 4 juta sih nggak sampai 4 juta ini udah mulai pada naik harga-harganya si Davis itu saya beli cuma sekitar 4 juta 100 eh 4 juta 4 juta pas ini juga sudah dianggap 4 juta setengah udah mudah-mudah pada naik sih Frimpong ini mungkin saya akan lagi ya nanti aja ya jadi sudah saya persiapkan itu teman-teman yang belum persiapkan silahkan monggo dipersiapkan takutnya ini harganya pada melambung ini harga banyak harganya pada melambung udah mulai melambung si Davis ini tadinya murah sekarang udah pada mahal Oke ya mungkin itu sedikit jadi penjelasan soal utlts dan persiapan apa saja sih yang perlu teman-teman persiapkan dan hitung eh koin teman-teman terus tukar pertukaran puncak teman-teman teman-teman hitung nanti dapatnya berapa saya itu dapatnya cuma sekitar 500-an aja di mana itu nanggung ya jadi nggak bisa tukar yang itu cadangan juga rencananya kan saya tukar utlts1 cadangan setelah satu gitu tapi entah bisa atau enggak nanti enggak tahu lagi kita lihat aja mungkin saya paksa top up lagi aja mungkin ya Oke ya mungkin itu aja jika teman-teman suka pada video kali ini silahkan like tombol like jika teman-teman tidak selesai kali ini nonton video Oke salam berkorodonya jutsu abone ol